Oke guys kembali lagi di channel Invexius kali ini dalam sesi reaction case ya Kita akan mereaksi apa yang dilakukan Pak Imbam kepada seorang kakek tua yang menawarkan dagangannya Yang oleh para netizen itu dianggap benar-benar melecehkan orang tua terlebut Dan tidak pantas dilakukan oleh seorang anak muda kepada orang tua Jadi akhirnya netizen itu semakin yakin bahwa apa semua kebaikan dilakukan oleh Pak Imbam itu Tujuannya hanyalah untuk konten case ya Jadi kalau di luar konten aslinya Pak Imbam itu ya seperti ini Jadi dia itu tidak punya rasa hormat dan lebih sering menghina pada orang yang tidak mampu dan tidak berdaya Di sini tuh si Pak Imbam mengatakan bahwa si kakek itu ngejar-ngejar dia dan minta-minta duit kepada dia ya guys ya Jadi dia menunduk kakek itu istilahnya mengemis kepada dia ya guys ya Padahal itu dia sedang lagi naik motor dengan anaknya Oke nanti kita lihat selanjutnya ya guys siapa yang dikatakan oleh kakek itu Nah sebenarnya disini tuh si kakek tua ini sudah berusaha menjelaskan ya guys ya Bahwa dia itu minta tolong untuk dibeli barang dagangannya Tapi si Pak Imbam gak mau mendengarkan dan hanya bilang apa-apa-apa seperti itu Ikut-ikutin saya yang beberapa kilo tadi, ngapain? Itu kelihatan sekali ya guys ya Si Pak Imbam ini tidak mau mendengarkan apa yang dijelaskan oleh kakek itu Bahwa dia itu sedang ingin menawarkan jualannya kepada Pak Imbam Tetap aja Pak Imbam ngapain, ngapain ya gitu Ngikut-ngikutin saya sampai beberapa kilo Sambil dia menunjuk-nunjuk si kakek tua ini ya guys ya Itu benar-benar sesuatu yang tidak pantas lakukan oleh seorang anak muda kepada orang tua guys Belum puas si Pak Imbam mengatakan kakek tua itu Dia tetap tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakek tua itu Bahwa dia itu sedang menawarkan jualannya kepada Pak Imbam ya guys ya Jadi lagi-lagi si Pak Imbam ini mengatakan gak ada seperti itu Ngemis-ngemis seperti itu Itu kayak orang itu tuh bekerja Jadi dia itu menganggap kakak itu tuh gak bekerja Gak mau bekerja Tapi malah ngemis-ngemis kepada si Pak Imbam ini guys ya Dan dia pun membandingkan kepada orang-orang yang ada disana yang dia tunjuk itu Yang kata dia itu tuh seperti itu tuh bekerja Jadi sepertinya gak tahu Entah setan apa yang telah merasukin hati dan pikiran si Pak Imbam ini guys ya Jadi sampai dia itu tega mengatakan hal seperti itu kepada orang tua yang sedang menawarkan dagangannya itu ya guys ya Oke kita lihat cuplikan selanjutnya ya guys Di sini tuh si Pak Imbam itu memanggil orang yang dia tunjuk lagi Yang dia tunjuk tadi yang katanya seperti itu tuh bekerja Terus dia panggil orang itu Dan dia sama si Pak Imbam dikasih uang Setelah si Pak Imbam itu ngasih uang Pak Imbam itu menengok kepada si kakek tua itu Dan mengatakan tuh dikasih uang Jadi seolah-olah si Pak Imbam itu sedang melampiaskan atau melampiaskan kemarahnya kepada kakek itu Dan ingin mempermalukan kakek itu Bahwa dia itu tuh ngasih uang kepada orang yang bekerja Kalau orang ngemis-ngemis seperti kamu gak saya kasih Seperti itu istilahnya Anak kerja nih Kerja nih Kerja nih Kerja nih kasih duit Terima kasih Kerja kasih duit Terima kasih Oh Kasih tuh Tadi setelah si Pak Imbam itu Mau ngasih duit kepada si tukang Gojek ini Sambil dia setelah ngasih duit Dia nengok ke kakek itu nih Kasih duit Seperti itu seolah-olah Itu ngasih tau ke kakek itu Terima kasih Ini kerja kasih duit Seperti kamu Yang Memis-memis Saya kasih duit Lalu dia tuh ngasih duit lagi ke orang-orang yang lain Kerja kasih duit Yang lain kasih lagi Yang lain itu Juga kasih kasih Tolong titip Gak nemis-nemis Masak nemis-nemis Seperti itu Jadi tetap aja si Pak Imbam itu nganggep Kalau si kakek ini mengemis ke dia Abisnya Malu-maluin aja Ngejar-ngejar Minta duit Jangan gitu Gak bagus Yang tadi tas biotin mulu itu Jangan Malu-maluin Di sini Sekali lagi si Pak Imbam itu Ngatain ke Bapak Tua itu Jangan gitu Memis-memis Gak bagus Jangan ngejar Memis-memis Minta duit Gak bagus Jadi Si Pak Imbam ini Bener-bener gak mau Mendengarkan Apa yang dikatakan Kakek itu Bahwa dia itu Sedang menawarkan Jualannya kepada Pak Imbam Dan dia sebenarnya Sudah menunjukkan Kalau dia itu Bawa dagangan Tapi tetap aja Entah apa yang merasukin Setan yang ada di hatinya Dan pikiran si Pak Imbam ini Sampai dia itu Bener-bener Tidak menganggap itu Dan terus Ngata-ngatain Kalau si kakek itu Ngemis-gemis-gemis Ngemis seperti itu Si Pak Imbam masuk rumah pun Dia tidak memberikan Atau tidak bersedia Membeli Dagangan dari si kakek itu Jadi Dia tetap Ajukan si kakek itu Walaupun Sebenarnya Dia kakek itu Menawarkan Memang benar-benar Menawarkan dagangan Dan memang Di sepeda motornya itu Ada sesuatu Yang dia bawa Yang katanya Mau dia jual kepada Pak Imbam Nah seperti itu ya guys ya Apa yang dilakukan oleh Seorang Pak Imbam Kepada seorang kakek tua Yang menawarkan dagangannya Dimana dia akhirnya Mendapatkan banyak sekali Ujatan dari para netizen Bahkan dari para subscribernya Yang dulu Sangat mengidulkan dia ini ya guys ya Oke guys Seperti itu ya Apa yang dilakukan oleh Seorang Pak Imbam Kepada seorang kakek tua Menurut kalian seperti apa guys Komen ya guys ya di bawah ini Kalau saya sih Sebenarnya Dari dulu Yakin kalau sebaik Sebaik Kalau hanya di konten-kontennya aja Kalau Nggak di kontennya dia Seperti biasa aja Seperti lainnya Orang-orang yang lain Seperti itu guys Jangan Tuh Tuh kayak dia tuh Kerja Oh Ada uang Anak kerja nih Masa gak misu Mampusin Malu-maluin aja Ngejar-ngejar Minta duit Jangan gitu Nggak bagus Tuh Terima kasih telah menonton!